Yang kerjakan mereka ini, biar mereka mengharmonikannya. Saya sudah sampaikan, biar kami di dalam tugas manajemen membereskan job description kami sebagai pengurus, biarlah dalam pelatih membangun... Oh, ini... Yang pertama, alhamdulillah, persiapannya mulai dari hari ini, kita sudah lakukan seleksi pemain-pemain yang memang pilihan. Yang pertama, kenapa kita ambil pemain pilihan? Karena kita akan kecilkan ruang lingkupnya. Yang pertama, untuk menjaga trafiknya juga, waktu. Kalau yang lainnya sih, mungkin kita habis lebaran Idul Hadaha, kita akan kumpulkan pemain-pemain yang memang sudah kita sain kontrak dengan kita lah. Itu aja. Ini seleksi trial ini rencana berapa lama? Saya dengar kabarnya dari pelatih itu dilakukan sampai hari Jumat. Terlepas daripada itu semua, saya juga pengen jelasin bahwa yang trial-trial ini ada yang dari muka-muka yang ada di musim lama, ada musim lalu, terus ada juga yang baru hadir juga di musim ini. Tapi saya sampaikan kepada mereka semua, ini namanya seleksi. Tidak ada jaminan kepada pemain lama, dan tidak ada jaminan juga ke pemain-pemain baru. Di sini namanya seleksi, ayo kita rubah polanya. Tidak ada yang namanya, oh ini pemain si polan, pemain si polan, pemain si polan, enggak. Kita ini targetnya apa? Kita pengen majukan industri-nya sepak bola, ayo kita belajar beragia bagaimana profesional, bagaimana memajukan sepak bola ini dari hal kecil. Ya, siapa yang layak, dia yang terpilih. Jadi makanya tadi sejauh saya sampaikan kepada pemain, tidak ada zona nyaman untuk pemain siapapun, baik pemain lama atau pemain baru, semuanya punya karakter masing-masing, semuanya punya kemampuan main bola masing-masing, ya biar pelatih yang menilai. Saya juga tidak akan mengintervensi apapun keputusan dari pelatih, karena itu ranahnya beliau, dan ya ini, jangan hadir manajemen untuk menunjukkan pemain itu, dan enggak profesional lagi, namanya. Jadi mungkin bisa sih tanya-tanya, Pak, ada beberapa manajemen yang sudah serangkan lagi, tag-in kontrak lah ya, bisa dibiarkan berapa orang yang sudah jadi amper sah kalau jadi... Ya, kalau yang pertama kita sampaikan, ada beberapa pemain musim lalu, yang memang mereka sudah kita lakukan sign kontrak. Yang pertama kalau sign kontrak saya usahakan minggu ini, tetapi mereka sudah oke lah kita dalam bentuk secara alisan, dan dalam segi kita sudah fasilitasi dari segi pembayaran. Mungkin ada sekitar, kalau saya enggak salah ini ya, mungkin ada sekitar 11 orang lah. Cuman ya terlepas ada yang musim lalu, ada yang musim lalu enggak ada, musim-musim sebelumnya ada, ya terlepas lah, tapi semuanya dalam dasar background kebutuhan TV. Bukan antara like and dislike, tapi hari ini kita berputar di antara SMS Medan, apapun yang terjadi hari ini, ya kami akan lakukan yang terbaik untuk SMS Medan. Mungkin ini, semalam kan kita kan baru tahu resmi bahwa saya muncul. Cuman ya terlepas ada yang musim lalu, ada yang musim lalu enggak ada, musim-musim sebelumnya ada, ya terlepas lah, tapi semuanya dalam dasar background kebutuhan TV. Bukan antara like and dislike, tapi hari ini kita berputar di antara SMS Medan, apapun yang terjadi hari ini, ya kami akan lakukan yang terbaik untuk SMS Medan. Mungkin ini, semalam kan kita kan baru tahu resmi bahwa saya muncul, memang saya sebut kami kabar, udah lama sih, terus apa Ridwan Sarajin, bisa dijelaskan mengapa alasannya memilih Coach Ridwan sebagai head coach Kusenis Ushimdi, yang kembali menggunakan cesah Coach Legimind Jahar. Yang pertama, Coach Ridwan juga lisensinya cukup untuk mengaruhi negara. Terus, kenapa kita pengen coba Coach Ridwan? Yang pertama, Coach Ridwan juga selama ini dengan latar belakang menangani tim PSAD, yang cukup juga bagus track recordnya. Kita kasih tanggung jawab lebih hari ini untuk memegang SMS. Ya, saya juga koordinasi dengan beliau, Coach. Yang pertama, memang banyak bunjingan yang terjadi ketika kami memilih Coach. Dibilang tim Irit, apa, dan segala macam. Tetapi hari ini kita buktikan, Coach, ayo, sumut pride itu berlaku di musim ini. Jadi memang, ayo kenapa enggak, kalau ada lokal, kenapa kita harus explore. Dan saya juga sudah punya perjanjian kerja dengan Coach Ridwan, bahwa Coach, saya tidak akan mau main-main di dalam tim ini. Coach juga harus buktikan dan Coach harus jawab ke masyarakat bahwa tanggung jawab ini besar, tanggung jawab ini jauh lebih memang besar daripada sebelumnya. Ayo kita buktikan bahwa Coach juga bisa untuk menawangi tim SMS Medan. Selain itu, Coach Ridwan itu bukan sekali ya, Pak. Ya, dulu beliau pernah jadi asisten waktu zaman newa Ansari. Bang Sikip, ini kan bersambung dengan lokal pride tadi, Pak. Di regulasi juga ada ketentuan untuk mendatangkan pemain asing. Ada enggak untuk SMS sendiri rencana untuk itu? Ya, yang pertama saya belum baca, Bang. Regulasi itu diwajibkan atau enggak? Kalau memang tidak diwajibkan, bagi saya sendiri saya sampaikan, kalau bisa, enggak usah lah kita pakai pemain asing. Dalam artian apa? Kalau kita pakai pemain asing itu mulai ada ketimpangan, Bang. Antara pemain lokal dan pemain asing. Pemain asing minta tinggal di apartemen, pemain lokal tinggalnya di mes. Yaitu kesenjangan. Jadi hari ini saya tetap memakai filosofi seperti musim lalu, bangun tim dalam landasat kekeluargaan. Hari ini apa yang kita rasakan di dalam SMS, jauh lebih besar kekompakan itu yang kita bangun. Rasa memiliki bermain bola dari hati itu yang lebih penting. Cuman kalau memang diwajibkan ya, mau enggak mau, kita akan cari. Cuman nanti orang yang seperti apa, saya belum ada gambaran. Berarti rencana sejauh ini belum ada? Belum ada. Sikit, Bang. Untuk pemain yang diundang dalam trial dan seleksi ini, dari mana aja, Bang? Wah, itu kalau itu saya kurang tahu. Saya enggak campuri urusan pemain siapa yang diundang, tetapi itu saya serahkan semuanya kepada pelatih, dan biarlah pelatih yang mau eksplor apapun yang mereka mau. Ini semua kita, Bang. Ini kan masih dua ya. Terus di dua sama buah penelitian. Untuk rencana pelatih CPR, berarti fisik, apa yang ada enggak? Di musim lalu, bangun tim dalam landasat kekeluargaan. Hari ini apa yang kita rasakan di dalam SMS, jauh lebih besar kekompakan itu yang kita bangun. Rasa memiliki bermain bola dari hati itu yang lebih penting. Cuman kalau memang diwajibkan ya, mau enggak mau, kita akan cari. Cuman nanti orang yang seperti apa, saya belum ada gambaran sampai saat ini. Berarti rencana sejauh ini belum ada? Belum ada. Sikit, Bang. Untuk pemain yang diundang dalam trial dan seleksi ini, dari mana aja, Bang? Wah, itu kalau itu saya kurang tahu. Saya enggak campuri urusan pemain siapa yang diundang, tetapi itu saya serahkan semuanya kepada pelatih, dan biarlah pelatih yang mau eksplor apapun yang mereka mau. Ini mungkin, Bang. Ini kan masih dua ya. Tuh, itu sama buah penelitian. Untuk rencana pelatih CPR, pelatih fisik, tahu enggak? Gambaran dari manajemen sini. Kalau masalah staff kepelatihan, saya serahkan semuanya kepada pelatih. Saya enggak akan mau mencampuri apapun, dan saya enggak mungkin kalau saya taruh, oh harus ini ya coach, harus ini ya coach. Yang kerjakan mereka ini. Biar mereka mengharmonikannya. Saya sudah sampaikan, biar kami di dalam tugas manajemen membereskan job description kami sebagai pengurus, biarlah dalam pelatih membangun kemistri mereka sesama pelatih. Hari ini harus kita bebas dari hal intervensi apapun. Kita mau bangun industri stefak bola yang benar, terutama untuk PSMS. Ayo, kita harus bangkitkan lagi ini. Jiwanya memang. Tim ini harus segera bangkit dan berubah lah. Ya itu, mungkin itu aja. Berarti untuk susunan berarti tetap ketuk. Semua. Saya kasih kebebasan penuh. Kalau kontra tetap setahun lah, untuk satu musim ini dulu. Iya, untuk satu musim. Oke, makasih ya semua. Terima kasih.